Saya cukup sedikit saja memperkenalkan diri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kasbah tadi, saya salah satu dosen di Prodi Matematik ULM, kuliah S1 di Universitas Air Langga Surabaya, terus melanjutkan di ITB untuk S2-nya, dan S3 juga tetap di ITB. Jadi, kawan-kawan dari teman-teman di Indonesia sudah banyak itu juga, termasuk pajak juga yang di UNILA. Baik, saya mulai. Ini agak berbeda dengan dua pemateri yang sebelumnya, yang secara pokok belajar kriptografi, dan nampak manfaatnya. Itu juga materi dua hari yang lalu. Dan sangat menarik juga. Dan saya menjadi kementerian ini, karena bagaimana untuk bisa tetap menarik. Di sini kami menyampaikan ada seri revisi dari judul, yaitu ini saya menyampaikan cuma beberapa ketasamaan klasik, dan kita sajikan untuk pemula, dan mohon maaf untuk Bapak, Ibu semua, jadi pemulanya ini benar-benar pemula makna denotatif. Jadi, saya berharap mahasiswa untuk di awal kuliah, semester 1, 3, dan lainnya itu bisa mengikuti. Karena harapannya dari Bapak, Ibu, dosen, atau guru, ketika melihat materi ini, juga memandu. Jadi, bukan hal yang baru. Saya mencoba menyampaikan, kenapa ini menjadi penting. Karena biasanya kita terjadi gap. Belajar matematik di SMA, terus S1, terus kemudian menekuni analisis kok jembatannya terlalu jauh. Mungkin seperti itu. Jadi, ini mencoba untuk mengisi celah-celah jembatan yang biasanya menjadi pembantu biar belajar analisis nanti lebih mudah. Nah, ya kita sudah kenal JSD SMA-SMA, dikenalkan kalit matematik dalam bentuk kesamaan ataupun ketaksamaan. Paling tidak membandingkan dua nilai, itu kita diminta untuk mana yang besar, mana yang kecil. Ya, segedar ilustrasi, kalau kita punya logo, lihat itu logo dari dua perutatan tinggi, UNHAS sama ULM. Kalau kita mau mandang, apa yang sama di situ? Dua-duanya ada unggasnya gitu. Mungkin kesamaan yang lain bisa dilihat juga. Mungkin warna. Ada warna kuning, merahnya sama. Tapi apa yang berbeda? Mungkin kalau kita berpikir nyari-berbedanya, unggas tadi ternyata beda. Di UNHAS ayam, tapi di ULM adalah burung. Warna tidak sebanyak di UNHAS. UNHAS ada hijaunya, dan mungkin nanti bisa dicari-cari lagi. Nah, ini gambaran sangat umum ya, tentang apa itu yang sama maupun yang tak sama. Saya enggak akan bikin istilah beda nanti. Jadi kita ngomong kebedaan gitu kan, lucu ya. Jadi kita fokusnya ke arah tak sama, ketaksamaan gitu. Nah, ini yang sebenarnya lebih dekat dengan dunia kita, bahwa yang biasanya kita memformulakan dalam bentuk kesamaan maupun ketaksamaan. Dan tidak ada yang sulit di sini. Dan apa, saya pikir semua juga bisa membuat variasi yang lain gitu. Untuk menyatakan suatu kesamaan maupun ketaksamaan. Nah, kita awali dulu. Ya, sambil mengingat, dan juga Bapak-Ibu juga sudah familiar dengan imbatan yang real. Tidak terlalu awal juga, kita lihat bahwa kita mulai dari memperkenalkan definisi pilihan rasional, satu pilihan yang dinyatakan dalam bentuk rasio, atau pecahan dengan A per B, dan B-nya dalam bilangan gulat, B-nya tak boleh nol, karena dia sebagai pembagi. Kemudian, apakah ada pilihan selain rasional? Tentu ada. Irrasional. Saat kasus kita mencari sisi miring dari dari Pitagoras, kadang kita ketemu juga akar dua gitu. Ketika yang sisi tegak sama mendatarnya satu, nah itu akhirnya dicari-cari ternyata itu adalah bukan pilihan rasional, tapi irrasional. Semua dihimpun menjadi bilangan real. Himpunan bilangan real. Nah, bilangan real itu kalau kita integrasi atau cara pandang sebagai suatu garis bilangan, yaitu sepanjang garis itu menurunkan titik yang anggota dari bilangan real, dan kalau itu hanya kita isi bilangan rasional saja, masuk ke-masih banyak lubang-lubang yang muncul gitu, karena bilangan irrasionalnya belum dimasukkan, walaupun bilangan rasional itu ada di gimana real. juga ini kita sudah familiar dengan operasi tambah, dan operasi kali yang kita kenal baik di finishnya sejak SD, dan kita kenal juga waktu di awal kuliah bahwa himpunan genital yang dilengkapi dua operasi tadi, memenuhi 11 sifat, kalau nggak salah, dan kita ringkas menjadi 6 gitu saja, karena yang hampir sepatunya itu duplikasi. Jadi ini juga sudah kita terbiasa melihatnya. Terus juga akhirnya dengan ke-11 sifat tadi, atau 6 tadi itu, kita bisa mendapatkan bahwa A x 0 itu sama dengan 0, itu juga bukan hal yang sifatnya tiba-tiba datang, tapi memang berdasarkan sifat yang awal tadi. Di situ, kita nggak akan di sini membuktikan itu karena minta waktu lebih banyak, jadi saya menyampaikan sekedar peningat dulu untuk pemanasan, dan juga dikenalkan juga definisi himpunan positif, apa gunanya nanti, nah ini terkait nanti apa, kita membuat ketaksamaan, sehingga itu nanti ada kaitannya dengan himpunan bilangan positif. Tentu juga pengen lebih mendalam belajar tentang himpunan bilangan real, kita kuliah yang sudah masuk dalam kurikulum di matematik, dan kalau bisa belajar mandiri juga banyak buku yang tersedia, dan saya tunjukkan beberapa contoh buku yang bisa kita gunakan untuk belajar. nah sekalian kalau pengen ising-ising juga mengerjakan beberapa soal ini juga tidak dikumpul ya tidak ditanya nanti sebenarnya jadi sekedar apa yang membiasakan kita kenal persamaan yaitu nanti dari panitia yang menyediakan oke nah erat sekali ada suatu ini definisi dalam kita menggunakan definisi nil mutlak kalau bilangannya itu positif maka nil mutlak suatu bilangan A sama dengan A bila A positif sama dengan 0 bila A nya 0 mutlak A sama dengan minus A bila A nya kurang dari 0 dan kita bisa pandang bahwa nilai mutlak itu interpretasinya adalah jarak titik A terhadap titik 0 jadi walaupun di sebelah kiri atau kanan ya kita bisa apa apa ya hitung besaran apa ini ya artinya kita ambil nilai positif nah dari situ kita juga dapatkan beberapa sifat dari definisi nil mutlak ini juga mudah dan banyak sekali cara membuktikannya disini tidak saya buktikan kalau ada yang merasa belum tahu dan penasaran itu adalah rasa yang bagus jadi nanti bisa dicoba karena disini nanti apa ya juga ada bapak ibu dosen pasti juga hal yang sudah lumrah dan mudah dan ini ada juga mulai muncul ada ini tanda ketaksamaan mengaitkan suatu pilihan itu dengan nilai mutlaknya dan dari sini akhirnya ya nanti akan kita gunakan membentuk ketaksamaan segitiga yang sudah juga kita kenal mungkin SMA sudah dikenalkan juga nah dari sini kita akan tentu mudah untuk mendapatkan ketaksamaan segitiga kalau kita punya dua bilangan real jumlahannya dimutlakkan itu nilainya selalu kurang dari sama dengan dari mutlak masing-masing bilangan itu teorema itu menghasilkan kesamaan bila perkalian dari dua bilangan itu ya non-negatif sangat mudah menggunakan sifat yang terakhir ini tadi kita terapkan di sini kita bisa dapatkan ketaksamaan itu nah selanjutnya juga selisih dari dua bilangan real mutlaknya itu juga berada dari masing-masing mutlak bilangan itu mengadopsi dari teorema yang tadi itu ya kita dapatkan juga sehingga lebih disederhanakan ya A plus minus B dimutlakkan kurang dari masing-masing mutlaknya nah efeknya juga bahwa selisih dari mutlak dua bilangan itu kurang dari ya jumlah atau selisih dari dua bilangan itu dimutlakkan tetap sama menggunakan ketaksamaan segitiga dilakukan dua proses bisa jadi saya mencoba menyampaikan dalam bentuk yang ringkas siapa tahu selama ini para manusia membayangkannya kok apa ya rumit atau ribet gitu padahal sebenarnya juga sederhana semua di UNHAS banyak ahlinya Pak Nur sangat ahli jadi teruntunglah yang di UNHAS nah diperluas lagi kita bisa dapatkan juga tidak hanya sekedar dua bilangan real tapi kalau kita punya N bilangan real operasinya bisa diambil selisih atau ditambahkan dimutlakkan nilainya akan kurang dari mutlak dari masing-masing bilangan itu itu juga cara membuktikannya persis dari kuluris kira-kira itu yang apa apa ya sekedar untuk memulai bagaimana nanti kita akan membahas kertas aman yang lebih lanjut yang utamanya akan kita bahas dan hal yang tadi juga sebenarnya bisa dituskan lagi di kampus masing-masing gitu ya pasti Bu Kaspa punya rencatannya lagi untuk melatih masing-masing di sana menjadi lebih terampil apa yang kita diskusikan di sini saya cukup cerita tentang tiga ketasamaan semuanya ini klasik ketasaman penuli ketasaman yang dan ketasaman AMGM rata-rata aritmetik dan rata-rata geometri dengan cara yang mudah terus mudah dalam tentu nanti sesungguhnya mudah ketiknya bisa dilakukan terus yang kedua bagaimana keterkaitan dari ketiga maaf ini tulisannya kok persamaan ketasamaan jadi ini diganti sebenarnya ketasamaan nah terus kalau kita apa gitu untuk bisa mengikuti diskusi kita ini kita cukup memahami bahwa kita pernah belajar turunan terus bisa menurunkan fungsi sampai dua kali tentu jadi fungsi itu harus dari fungsi continue yang kedua kita juga sudah memahami teknik pemutian dengan induksi matematika kalau tidak salah kelas dua SMA yang sudah diperkenalkan jadi artinya di sini kalau semua maksudnya bisa mengikuti jadi pemula itu benar-benar adalah makna denokatif gitu ya baik kita awali yang pertama ketasan Bernoulli ini juga sudah cukup lama yang digagas oleh Daniel Bernoulli apa bunyi dari ketasamaan itu jadi kalau kita mempunyai bilangan real alpha yang paling kecil satu terus kemudian jika kita punya X yang berkata dari belakian dan X-nya lebih dari satu satu maka kita punya ketasamaan di bawah itu yaitu satu plus X dipangkatkan alpha nilainya selalu lebih besar dari sama dengan satu plus alpha X kalau adik-adik dan bapak-ibu semua lihat ini di Google mencari tentang ketasamaan pembutuhnya menggunakan institusi matematik dan itu sangat mudah dijumpai dicari tapi disini saya akan mencoba bagaimana memanfaatkan fungsinya punya turunan jadi kalau hanya sama dengan satu sudah jelas membentuk kesamaan dan untuk alpha lebih besar satu kita buat suatu fungsi seperti itu definisikannya satu plus X dipangkatkan alpha dikurangi satu dikurangi alpha X coba kita cek turunannya dia adalah fungsi kontinu dan bisa diturunkan sampai dua kali juga turunan pertama kita dapatkan kedua juga titik ekstrim dicapai kalau turun pertama sepadanya 0 dan diperoleh pada X sama dengan 0 dan turunan kedua nilainya adalah positif artinya titik ekstrim itu ada titik minimum dan kita cek X sama dengan 0 ke fungsi semula ternyata dia bernilai 0 juga tentu nilai yang lain lebih besar dari 0 nah dari situ terbukti artinya memang sangat mudah nah kadang-kadang kita belajar suatu apa ya pernyataan matematik terus selesai begitu saja kita coba juga manfaatkan untuk beberapa macam ini contoh-contoh soal yang memanfaatkan apa pengetahuan kita tadi tentang kertasan penul nah kita misalkan punya suatu barisan AN ya bentuknya seperti itu 1 plus N 1 plus 1 per N dibanding N dengan N yang bilang seli nah itu ternyata barisan AN itu monotonaik dan kita tahu bahwa ini limitnya adalah ke apa ya bilangan yang sangat terkenal itu bilangan Euler dan banyak manfaatnya nah ini menunjukkan dia barisan monotonaik itu kita bisa mengangkatkan kertasan penuli tadi nah dari suku yang berurutan itu kita apa cek rasionya jadi kita arahkan bagaimana membentuk kertasan penuli jadi ini yang potensi yang kita cek ke persamaan alfanya adalah N plus 1 jadi dari sini sampai di sini terus kemudian X-nya adalah minus 1 per N plus 1 kuadrat tentu masih lebih besar dari minus 1 jadi bisa nanti kertasan penuh didapatkan nah terus kemudian disini kita cek ternyata nilai dari ini masih lebih besar dari N per N plus 1 dan hal itu membuat kita mencari kertasan seperti ini jadi sukunya naik nilainya makin besar dan itu menunjukkan dia adalah barisan monoton tetap mudah dan penggunanya juga mudah juga jangan menarik dan ini kita sudah tahu semua bahwa limitnya untuk N mencita hingga adalah bilangan Euler itu contoh yang lain lagi juga kita bisa cek bahwa untuk N pilihan asli lebih besar dari 6 kita punya kertas saman bahwa N faktoral kurang dari N per 2 pangkat N nah ini apa juga memanfaatkan kertasan yang kita kita disekirkan tadi dan untuk yang pertama 6 itu tentu mudah alat bantu juga sangat bisa menghitung dengan cepat dan ketika kita asumsikan untuk N sama dan kabel lagu kertas saman ini sekarang kita cek untuk N sama dan kabel 1 bahwa kabel 1 per 2 pangkat kabel 1 diurekan seperti ini dan mana yang kita ambil untuk kertasan penuli tentu yang di tengah ini ini nilainya lebih besar dari sama dengan 2 nah terus kemudian dari 7 dan 8 ini kita bisa dapatkan kertas saman yang kita 7 artinya untuk N lebih sama dengan 6 sudah berlaku kertas saman itu nah itu apa yang sebenarnya apa ya contoh penggunaan kertasan penuli yang yang dan juga alfanya juga berlaku untuk pilihan yang lebih sama dengan 1 dan kita makin kaya dengan cara pembuktian ya tentu makin bagus untuk belajar terutama mendukung kalau kita menegunan selanjut jadi disini banyak jalan menuju Roma untuk mendapatkan bukti yang lain satu teori yang lama-lama juga nah kita tidak hanya melihat untuk alfa lebih besar sama dengan 1 bagaimana kalau alfa positif antara 0-1 nah itu pun jika akan kita dapatkan kertas penuli tandanya berubah tadi disini yang pertama lebih sama dengan sekarang kurang dari sama dengan karena alfanya antara 0-1 cara memutihkannya juga seperti yang di atas tadi kita juga bisa manfaatkan turunan suatu fungsi yang kita definisikan kira-kira itu untuk yang kertas penuli dan kita beranjak ke kertas saman kedua yaitu kertas saman yang kertas saman ini biasanya jarang dibahas secara rinci karena biasanya kalau kita lihat di buku-buku itu menjadi kertas pendukung yang utamanya kita akan bahas kertas saman holder jadi karena kita perlu memutihkan kertas saman holder kita perlu kertas saman yang jadi biasanya ada sekedar sambil lewat dan tidak terlalu rinci dibahas ini saya coba untuk melihat apa yang bisa kita gali dari kertas saman yang itu kalau kita punya suatu parameter dua parameter PQ dan hubungan PQ seperti itu seperti P plus P sama dengan satu terus kita bisa ambil pesebaran dua bilangan positif nol juga boleh nah itu kita bisa mendapatkan kertas saman A B kurang dari A pangkat B per B plus P pangkat I per G nah ini memang arahnya dibawa untuk mendukung bagaimana kertas saman holder bisa terbukti nah disini pun juga biasanya kalau di buku-buku agak lain nah ini kan tadi saya sudah berjanji untuk memanfaatkan suatu fungsi yang punya turunan kita definisikan fungsi seperti ini kita ambil turunannya turunan pertama sama dengan nol mencapai titik ekstrim ketika T sama dengan B pangkat satu per T min satu dan ini P nya pasti diserh satu ya jadi nilainya ada terus kita geser sedikit turunannya kurang dari nol keberikat T nya sebelah kiri titik ekstrim sama dengan positif ketika T nya digeser ke kanan sedikit dari titik ekstrim artinya pada titik ekstrim itu merupakan titik minimal fungsi mencapai nilai minimal dari situ ya jelas fungsi ini memenuhi kondisi ini jadi ini terbukti juga kita samanyangnya dan menjadi suatu kesamaan bila A sama dengan B nah di buku-buku biasanya banyak seperti ini yang disajikan membandingkan nilai hitungan luas persegi panjang dengan dua integral dari terhadap ini apa yang Y nya disini terhadap X nya itu kalau dua integral ini pasti nilainya mendominasi luas persegi panjang AB ini biasanya banyak yang disajikan secara praktis apa yang bisa kita petik dari ketaksaman yang ini ternyata ketaksaman yang ini bisa diperluas tidak hanya sekedar AB saja ABC yang kita kita hitung nilainya tentu juga kita perlu parameter tiga juga PIR dan hubungannya seperti ini dan memutus seperti ini perluasannya gitu bagaimana cara membutikannya dengan ketaksaman yang yang awal tadi kita misalkan satu plus K plus satu plus R itu adalah parameter baru yang satu yaitu satu perti satu kita gunakan ketaksaman yang pertama terus yang ini juga kita gunakan ketaksaman yang pertama tadi kita gabungkan dan kita bisa dapatkan hasil sangat mudah tentu kita oh gak berhenti disini kita punya N bilangan positif itu nah kita bisa juga lakukan disini ternyata bisa diperluas yang seperti ini jarang sekali kita lihat dan disini sudah potensi apa ya nanti aranya bisa kita gunakan untuk ketaksaman AMGM yang terbukuti sebenarnya apa ya harus dibahas selanjutnya gitu nah cara memutikannya juga persis dengan seperti ini jadi prosesnya rekursif dipenggal-penggal di apa-apa dua bagian gitu sampai habis sampai N kali itu apa ya kita bisa gunakan apa ya pengetahuan yang sedikit tapi bisa memahami beberapa ketaksaman yang sebenarnya apa ya 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 mudah gitu untuk apa didiskusikan nah dari situ yang yang pertama tadi yang kita tunjukkan bagian awal disini dimasakkan untuk ketaksaman holder dan besok sebenarnya akan dibahas oleh Bapak Dr. Alhajarimasta cara detail dan jelas gitu nah disitu yang tantangannya sebenarnya gini perluasannya tadi masih bisa gak digunakan untuk membuktikan ketaksaman holder gitu nah itu juga menarik juga gitu karena Pak Al ini juga sebenarnya sudah sudah pernah mengkaji ini perluasan ketaksaman holder jadi nanti dikaitkan perluasan ketaksaman yang bisa membuktikan perluasan ketaksaman holder karena sebelumnya Pak Al membuktikan perluasan ketaksaman holder itu tanpa perluasan ketaksaman dia jadi nanti mungkin jalur yang berbeda bisa ditempuh nah untuk yang terakhir yaitu kita akan bahas ketaksaman AMGM kita awal dulu dengan bagaimana definisi dari rata-rata artematik seperti itu yang sangat populer kita lihat kalau kita belajar statistik pasti gak asing dan itu adalah sebagai salah satu pemusatan data dari data kuantitatif yang kedua itu ketaksaman geometri sebenarnya ini juga ketaksaman artematik awalnya kalau Pak Putu kemarin bicara regresi ada log regresi nah sebenarnya itu kan juga apa ya ujung-ujungnya dilokkan gitu ya nah ini kita punya data dilok terus kemudian di rata-ratanya formulanya disederhanakan saya ambil dalamnya ini mungkin definisi baru yang namanya definisi rata-rata geometrik kira-kira gitu secara hubungannya dan yang seperti ini kalau aplikasi lebih jauh kalau kita belajar ilmu ekonomi itu nanti jalan itu ada formula bentuknya itu eksponensial mirip-mirip kayak gini itu nah itu nanti arah estimasi parameternya ya menggunakan transformasi log juga nah pertanyaan sekarang dua rata-rata di yaitu aritmetik dan geometri apa hubungannya gitu bisa gak muncul suatu ketasamaan jawabannya positif bisa dan bentuk ketasamaan seperti ini jadi rata-rata aritmetik mendominasi rata-rata geometri dan kalau bilangannya ini sama semua kita merulang kesamaan jadi kalau semuanya sama ya rata-ratanya sama baik aritmetik maupun geometri nah apa manfaat dari fungsi yang punya turun tadi dan indisi matematik untuk mempertikan ini kita lihat disini untuk n sama dan 1 jelas sangat mudah terbentuk kesamaan untuk n2 kita manfaatkan kuadrat satu bilangan itu adalah non-negatif sehingga juga bisa didapatkan ini secara cepat dan sekarang kalau n sebarang k berlaku seperti ini berlaku ketasamaan itu kita buktikan untuk k plus 1 bisa gak nah ini kita bikin fungsinya itu pada n sama dengan k plus 1 kita cek turun pertama turun kedua ekstrimnya itu juga minimum dan asumsi ini nanti dimasukkan disini nilainya adalah lebih besar sama dengan 0 jadi disini T nya mengganti dengan AN plus 1 sudah kembali kita dapatkan ketasamaan AMGM nah itu apa tiga persamaan itu tiga ketasamaan itu yang apa yang sangat klasik gitu dan kita bisa menunjukkan bahwa turunan fungsi yang kita dimasukkan tadi sangat ampuh untuk mereduksi tahapan yang terlalu panjang kalau kita lihat induksi matematik yang dilakukan untuk pembuktian AMGM itu persennya bolak-balik gitu dari genap terus ganjil genap lagi gitu jadi ada turun naiknya tapi kita langsung tadi induksi matematik yang sederhana kita juga perlu menunjukkan apa kegunaan dari ketasamaan AMGM dan disini kita bisa mendapatkan apa ketasamaan baru yaitu mengaitkan rata-rata geometri dengan nilai ini yang nanti kita definisikan sebagai rata-rata harmonik jadi ini nilai apa hilangan sebanyak yang tadi kita balik gitu sebenarnya prosesnya dan akhirnya nah ini definisi dari rata-rata harmonik seperti ini dan hubungan dari tiga rata-rata seperti ini jadi aritmetik mendominasi rata-rata geometri di tengah dan rata-rata harmonik yang didominasi paling belakang kalau nilai bilangannya semuanya sama dan lebih sadari 0 maka disini kita dapatkan suatu kesamaan contoh yang lain juga kalau misalkan kita mempunyai tiga bilangan positif apa dampaknya kita bisa mendapatkan ketasamaan ini dan kita tunjukkan pakai membutikannya dengan mengambil X satu A kuadrat per B C X2 juga seperti ini lalu kita apa nyatakan di bagian yang besar itu dalam bentuk X1 X2 X3 ini ini adalah nilai ini adalah nilai yang satu nah bentuk-bentuk semacam ini juga nanti sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk ini dalam perbenaran di riset operasi itu untuk mencari maksimum minimum nah itu ini lebih ampuh daripada misalnya kalau di riset operasi kita punya banyak variable mau mengandalkan kalkul sepupu banyak susahnya luar biasa dengan ketasamaan AMGM ini kalau kita lihat constraintnya sudah mengarah ke dua rata-rata tadi itu nah itu kita bisa nampakkan ketasamaan AMGM ini kira-kira itu tiga kesamaan tadi nah sekarang kita melangkah problem yang kedua tadi apa keterkaitan dari tiga ketasamaan tadi nah disini kita ngomong keterkaitan maksudnya dibawa apakah ekivalen atau tidak maksud dari ekivalen disini kalau kita punya dua pernyataan kita katakan ekivalen bila dua pernyataan itu dapat dihubungkan dalam bentuk diimplikasi jadi syarat-syarat cukup ya sama saja ya dan kita sudah tahu pemutihannya harus dua arah dan ketika ketasamaan tadi itu sudah jelas sebenarnya jadi apa ya sekarang kita lihat bagaimana apakah ketikannya itu sebenarnya ekivalen atau tidak jawabannya juga positif nah disini kita lihat tiga dua persamaan yang pertama bahwa kita punya Bernoulli dan ketasamaan yang itu ekivalen kita bisa menunjukkannya dari kiri-kanan misalkan kita punya Bernoulli kita tinggal mengubah X ke nilai AB nya apa hubungannya seperti ini kita nyatakan dan alphanya itu kita bawa ke P seperti ini hubungannya dan lalu kita formulasikan masuk ke dalam kertasan Bernoulli terus kemudian kita arahkan ke pembentukan ketasaman kita dapat bukti sebalinya juga seperti itu kita menyatakan menghubungkan dua parameter dan dua karya jadi sederhana artinya ya sama saja cuman yang mungkin kertasaman itu menyajikan dengan karya berbeda antara penulis sama kertasaman yang selanjutnya kertasaman yang dengan AMGM kertasaman yang juga ekivalen kita lihat disini kalau kita punya kertasamannya bagaimana menurutkan AMGM untuk N sama dengan satu trivial jelas untuk N lebih sama dengan dua sudah pasti berlaku seperti ini dari kertasamannya karena parameter K-nya tergantung dari P nah sekarang kalau N-nya lebih besar lagi nah sekarang disini kita lihat bahwa rata-rata artimetik seperti ini kita masuk kan ke dalam kertasamaan yang jadi disini kita pilih P-nya sama dan N X-nya seperti ini karena X-nya dan ini tetap positif ini rata-rata artimetik untuk N data rata-rata artimetik untuk N-1 data nah yang proses penting itu kita bisa dapatkan hal ini dari sini menuju ini itu nanti kita perlu menguraikan bagian ini setelah bentuk ini itu sangat mudah untuk melakukan proses rekursif sampai terbentuknya ini perkalian dari AI nanti kita pangkatkan seperen menjadi rata-rata geometri kita mempunyai kertasamaan AMGM kalau sebaliknya dengan kita mempunyai kertasamaan AMGM bagaimana kita dapatkan kertasamaan yang nah disini kita bisa menyatakan bahwa X per N plus N minus 1 per N itu seperti ini ini kita memandangnya itu kita mempunyai N data jadi AMGM kita punya semuanya ini satu jadi kita dapatkan di bagian yang kecil ini cuma X pangkat seperen nah X-nya kita ganti dengan nilai ini A pangkat N baru B pangkat N per N minus 1 sehingga dilakukan manipulasi matematik kertasaman yang tercapai dengan P sama dengan N dan K-nya tergantung dari P seperti ini ini artinya kertasaman yangnya baru berlaku untuk P bilaan asli untuk P yang enggak asli belum bisa jadi catatannya equivalent-nya untuk P yang asli begitu juga kertasan Bernoulli dengan AMGM juga equivalent cara mutinya juga sama dengan equivalent yang dengan AMGM tadi untuk sebaliknya juga kita nyatakan dari ketaksamaan AMGM itu seperti ini diarahkan ke rata-rata aritmetik dan kita bawa mengubah Y dengan 1 plus X pangkat N ini sehingga menjadi kertasan bantuan ini pun juga hanya berlaku untuk alfa bilaan asli yang enggak asli juga belum bisa dikatakan equivalent nah ini juga sebenarnya apa ketidaksempurnaan ini menjadi peluang kita untuk mencari bagian apakah ketika alfa atau B tadi itu enggak asli masih bisa enggak evaluinya tercapai nah disitu akhirnya terus kemudian memaksa lagi kita membuat definisi baru rata-rata aritmetik terboboti dan disini dilakukan dengan cara yang sama tadi bisa kita dapatkan melengkapi ekivalensi yang tadi masih ada lupang-lupang yang belum terpenuhi tapi ini belum kita bakas dan layak untuk anak-anak apa ini Mas WS1 untuk mengkaji karena disini saya enggak membakasnya tapi saya kasih bocoran jawabannya arahnya bisa apalagi dikatakan dengan perluasan ketasaman yang tadi ini sudah mengarah ke sana nah bobotnya lambda ini kalau kita kembalikan separa N tadi balik lagi ke AMGM yang awal tadi kayak gitu dari situ kita bisa dapatkan potensi untuk bisa kita kaji buat penelitian ya terutama seperti yang saya mencapai ini konsumsinya untuk anak-anak S1 lebih lepas apa kita bisa buktikan bahwa dengan dua definisi tadi ketasamaan AMGM-Boboti itu ini adalah pernyataan yang benar nah fungsinya penelitian tadi apakah masih bisa dimanfaat untuk ini karena membuktikan itu terlalu banyak cara nah terus kemudian juga kita bawa AMGM-Boboti ini kita kaitkan dengan kesan penelitian apakah mereka ekipan atau enggak semua jawabannya bocorannya adalah positif semua jadi ini tercapai bisa dan ekivalen silahkan dicoba nah tadi sempat menyingkuk ketasamaan holder bentuk khususnya ada ketasamaan koci suas itu lengkapnya tiga orang yang bekerja di sana ini juga nanti ada hal yang penting sebenarnya tapi besok ini Pak Nur yang akan banyak membahas ini jadi kita serahkan besok ke beliau tentu lebih menarik menyampaikannya dan manfaatnya bagaimana seberapa ampuh digunakan untuk pembelajari kajian-kajian yang lebih lanjut nah itu jadi walaupun ketasamaan holder sama ketasamaan koci suas itu sudah jelas buktinya sahih dan terpercaya tapi kita juga masih punya kesempatan untuk memutingan dengan cara yang lain cara yang berbeda dan kita enaknya Pak ini jaminannya kalau kita tidak akan terbentur tembok karena pasti benarnya sudah ada cuma bagaimana kita mendapatkan jari yang lain itu menjadi lebih penting menjadi empat tantangan kita untuk mengasah kemampuan kita bermatematika lebih matang kira-kira itu dan materi sudah berakhir dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator semoga ini menjadi amal yang ilmiah bagi seluruh Pak Anitia dan bagi para penjara semua berbagi ilmunya menjadi ilmu yang Amalia kalau dari Lampung Pak Zakaria terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh itu pepatahnya enggak dibaca Pak? oh iya oke saya baca jadi bahwa sebenarnya ini kita bisa banyakan Roma itu ini pepatah lama ya pasti di film-film juga banyak Roma tidak dibangun dalam sehari nah karena kita hubungannya dengan teorema ya ceritanya bangun teorema gitu jadi ada juga teorema yang kurang dari sehari sudah jadi Pak Al itu sering mempertikannya sudah punya pengalaman beberapa hari juga jadi tapi yang kelamaan biasanya enggak jadi-jadi karena usul lupa bosan atau apa atau ditinggal mati juga tapi bentuk yang bagus itu walaupun lama tidak jadi-jadi biasanya akan jadi konjektur dan biasanya hadiahnya besar untuk kalau kita berhasil membuktikannya biasanya yang sudah terkenal itu punya konjektur-konjekturnya belum terselesaikan kira-kira gitu buka baik ini kayaknya curhatan lama ini kayaknya baik terima kasih banyak Pak Idris sekarang kita masuk ke sesi apa namanya sesi pertanyaan ini ada satu wah kebetulan ini yang gabung ada dosen analisis dari UNHAS jadi tadinya kalau Bu Naima enggak bertanya saya mau nunjuk langsung ini baik ini ada pertanyaan sebelumnya disampaikan bahwa materinya menarik baik pertanyaannya adalah ini dari Bu Naima ya Naima Aris di UNHAS ketasaman Bernoulli ketasaman yang banyak digunakan di aplikasi analisis fungsional pada penentuan solusi global suatu masalah nilai awal dan ada batas ada sifat oh ini bukan pertanyaan ada sifat ekivalensi ketiga ketasaman tadi bisa memperkaya tool yang bisa digunakan mungkin ada sedikit ini kali Pak Idris sedikit pencerahan terkait aplikasi ketasaman ini di analisis fungsional dalam menentukan solusi global mungkin ada pengalaman atau gimana silahkan Pak Idris oh ya terima kasih atas apresiasi Bu Naima salam untuk semua dosen di UNHAS jadi sebelumnya saya mohon maaf saya kurang berkecimpung di dunia analisis yang terkait dengan persamaan differensial jadi sebenarnya Pak Lajakarya yang lebih dekat dengan itu jadi saya malah lebih ini kajian abstraknya di fungsional seperti yang halnya Pak Nur dan Pak Al lakukan jadi wawasan itu kurang jadi sebenarnya malah dari Bapak Ibu yang beri di sana bisa memberikan informasi lebih jauh jadi mohon maaf sebelumnya Pak Idris itu bidangnya bukan di analisis fungsional tapi bisa lah kali diajak diskusi ke situ kalau ada sesuatu yang menyerempet menyerempet ketak samaan diajak diskusi gitu ya Pak Idris ya ya kira-kira gitu mungkin apa lebih diputukan ke hal apa sehingga bisa dipilihkan bersama dan untuk saya kayaknya butuh beberapa hari itu baru jadi yang penting jangan kelamaan Pak ntar jadi konjektur ya ini ada pertanyaan dari Iwe Bapak Irwansyah oke dari Universitas Mataram tren bisnisnya terkait ketak samaan ketak samaan apa saja untuk saat ini wah ini nanya tren nih Pak tren tentang ketak samaan yang lagi tren apa apa melihat di ruang tertentu atau perumuman dari yang tiga tadi silahkan Pak Idris oh iya ya apa waktu saya bikin materi ini saya berusaha untuk apa ya menghilangkan banyak hal yang terkait dengan apa ketak samaan misalkan cerita tentang huang cerita tentang apa ya apa ya notasi-notasi yang lebih lanjut jadi saya mengandalkan bahwa kita mengenal beberapa bilangan yang kita bisa bangun menjadi satu ketak samaan jadi apa memang terutama kalau kita kan dengan suatu apa ruang bernurma gitu yang terkait langsung kayaknya di apa di ketak samaan yang tadi yang bisa apa ya terkait langsung gitu cuma ini bahasanya saya bawa bagaimana menyederakan itu sehingga kita bisa apa ya menikmati sajian ini di kalangan yang apa ya paling minimal pengetahuan matematiknya jadi ketika kita bawa lagi yang lebih apa ya lanjut nah tentu banyak ini simbol dan apa istilah-istilah yang ada yang kurang kita ketahui saya khawatir nanti menjadi bingung gitu sebenarnya tapi kalau yang tambahan tadi untuk apa ya yang sekarang lagi ngetrend ketak samaan itu saya belum ini lagi mengupdate karena dalam beberapa bulan terakhir ini saya mencari-cari ini yang lama-lama itu seperti apa sih sehingga saya bisa cerita pelan-pelan untuk kembali ke masa kini lagi jadi sekali lagi juga mohon maaf pada Pak Iwe gitu dan lebih penting mungkin informasinya juga Pak Iwe suka yang trend-trend terbaru ini oke ini ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Aang apa kabar Pak Aang makasih masih stay ya masih betar ini mungkin perlu juga untuk diketahui nih anak-anak masa-masa kita yang yang satu bagaimana sih cara mengkonstruksi ide untuk pembuktian dalam analisis jadi kalau ada mau melakukan pembuktian itu gimana ininya Pak idenya untuk mengkonstruksi ide pembuktiannya gitu iya jadi memang kita apa gak bisa ya mengandalkan diri sendiri gitu jadi menjadi sok tahu atau tidak mau bergaul itu masalah buat kita sebagai yang apa ya meminati matematika jadi paling gak membaca beberapa hasil orang itu nanti bisa muncul gitu ide ide yang lain bocorannya gini kalau kita lihat teorema ini dari Pitagoras itu kan sudah banyak membuktikan dan berbagai cara nah itu ada hal-hal yang disitu gak terungkap dan kita mungkin punya pengetahuan yang lain itu bisa dimasukkan tapi kayaknya mungkin sudah terlalu berat ya disitu tapi satu lagi ketasaman Kaujuswaris kemarin itu saya cari-cari sudah memulukan 15 cara pembuktiannya Kaujuswaris itu kayaknya Pak Nur belum tahu itu biar apa menjadi tantangan buat Pak Nur nah itu ini yang saya gunakan apa tantangan tadi itu nah bagaimana kalau ini Pak menerbinkan suatu fungsi yang terkait dengan Kaujuswaris nanti sehingga ya bukti Kaujuswaris dapat dibuktikan dengan cara yang berbeda lagi kira-kira gitu jadi yang bahkan idenya seperti tadi kita rajin melihat orang sudah bekerja seperti apa yang yang belum itu jadi apa nah itu akhirnya memunculkan ya coba-coba gitu salah sudah biasa gitu karena apa kita juga nggak terlalu rugi apapun gitu kita cuma hanya butuh apa kertas, pensil dan tempat sampah kira-kira gitu jadi tidak terlalu banyak risiko dan tidak mahal ya baik jadi memang harus banyak ini ya banyak membaca ya kuncinya untuk mendapatkan ide pembuktian dalam analisis ya ya itu menjadi menjadi penting itu sebenarnya untuk saya juga itu nasihat tadi jadi kalau kemarin kata Pak Putu menguji satu metode numerik dia nggak puas kalau Pak Idris kayaknya menggunakan satu metode pembuktian belum puas bisa sampai 15 tadi ya ya satu lagi mungkin satu terakhir pertanyaan dari siapa nih Pak Al ini pembuktian besok ini mau kilimah siswanya sepertinya ya kajian-kajian ketasaman apa saja yang sedang dikerjakan oleh Pak Idris sekarang ini barangkali ada bagian-bagian kecil dari kajian Pak Idris yang nanti bisa dipelajari oleh mahasiswa masa kami dan mudah-mudahan bisa berkesempatan belajar langsung ke Pak Idris wah kenapa tidak ini Pak Idris kayaknya sangat terbuka kalau ada yang mau belajar bersama sebenarnya ini ya Pak pekerjaan yang iseng-iseng beradiah saja Bu karena efek Corona ini karena terlalu menganggur jadi mau gak mau melihat hal yang lama gitu jadi ya itu dan ya apa efeknya akhirnya diminta bukan sekalian untuk misi jadi sahasat pemateri yaitu tentang hal apa saja ya apa tadi yang menjadi tantangan dan kesempatan itu sebenarnya apa kita bisa lanjutkan lagi untuk apa ya mengorek kembali gitu cara pengguna yang berbeda dari ketaksaman-ketaksaman yang sudah ajek tadi yang sudah mapan itu masih banyak lagi gitu jadi bocorannya gini nanti di ketaksaman holder Kauci Swartz terus kemudian Mikoski itu beberapa minggu yang lalu ya saya lakukan ujung-ujungnya kita nanti apa kita gunakan ketaksaman Jensen yang itu memerlukan fungsi konfek konfek atau konkap nah itu nanti sangat luar biasa ini membuat kepraktisan membuktikan bahwa ketaksaman holder ketaksaman Mikoski bahkan ketaksaman yang tadi kita bahas itu bisa diseratkan dengan fungsi konfek yaitu arah ke sana bisa kita lakukan dan itu cocok bentuk anak-anak satu karena apa ya tidak terlalu jauh gapnya dari pemahaman yang mereka punya sekarang kira-kira gitu satu lagi ya Pak ini tanggung nih satu-satu ya Bu ini yang tertarik kayaknya nih dari Pak Deni Hamdani saya tidak tahu dari universitas mana terkait dengan konstruksi bukti dalam perspektif matematik analisis apakah selain pemahaman terhadap bukti apakah ada syarat yang harus dikuasai agar aktivitas membuat pernyataan matematis dapat menjadi aktivitas rutin oh ini dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Mataram silahkan Pak ya ya tetap saya kembali ke kunci yang tadi itu banyak membaca apa karya-karya orang itu akan menimbulkan ide baru jadi saya sebenarnya juga tidak memulai dengan apa faham sekali kalimat matematik itu seperti apa-apa gitu sebenarnya kita belajar matematika itu langsung ajar terjun ke kolam bahkan ke lautannya tenggelam di sana bisa nggak bisa kita lakukan gitu dari sana nanti sebenarnya dengan proses yang apa ya nabrasi-nabrasi itu tapi ujung-ujungnya nanti kita bisa lebih lihai gitu menurangi apa apa ya tenduran-tenduran tadi kalau kita apa terlalu takut dengan apa tidak langsung mencoba tidak berani nanti malah sebenarnya tidak jadi ini belajar juga jadi tanamkan diri menjadi terpaksa untuk belajar jadi ditenggelamkan diri itu dalam kondisi untuk tetap ini mencoba terus sebenarnya itu saja kira-kira gitu ya baik terima kasih banyak Pak Idris terima kasih Terima kasih.